Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aurel Hermansyah harus terima kenyataan pahit Atta Halilintar tercedet kasus besar Kini malah terancam di penjara Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Aurel Hermansyah tampaknya harus menerima kenyataan pahit Imbas suaminya Diketahui Atta Halilintar yang terseret kasus robot trading net89 Nama Atta Halilintar bahkan kini terancam dicekal Untuk dugaan keterlibatannya dalam kasus yang disebut-sebut merugikan banyak orang itu Atta Halilintar termasuk salah satu dari lima figur publik Yang dilaporkan oleh setidaknya 230 orang Yang diduga jadi korbannya Beberapa tokoh dan artis lain yang juga terseret adalah Mario Teguh, Taki Malik, Kevin Aprilio, dan Andri Prakasa Anda pun beberapa tokoh tersebut diduga telah menerima keuntungan Dari hasil promosi maupun lelang Yang juga melibatkan founder net89 Reza Paten Atta Halilintar sendiri beberapa waktu lalu sempat melelang bandana miliknya Dengan harga 2,2 miliar rupiah kepada Reza Paten Modus tersebut menjadi landasan para korban ikut menyeret Atta Halilintar Suami Aurel Hermansyah itu sempat menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri Melancir Youtube Intensi Investigasi Kuasa hukum pelapor yang diduga korban Kini meminta Baris Krim Polri Untuk mencekal beberapa orang tokoh yang dilaporkan termasuk salah satunya Atta Halilintar Kita menyampaikan surat ke Mabes Polri terkait dengan permintaan para korban Supaya 134 orang ini termasuk 5 publik figur Dicegah ataupun dicegal ke luar negeri Katanya dikutip Lombok Insider Jumat 18 November 2022 Dia juga mendesak agar 8 orang yang sudah berstatus sebagai tersangka Termasuk salah satunya sudah meninggal dunia agar segera ditahat Hal tersebut menurut dia agar ada kepastian hukum dalam kasus tersebut Kenapa penting supaya ada kepastian hukum? Tegasnya Ihwal alasan mengapa korban mendesak agar para pihak lainnya dicegal Sebab diketahui termasuk Atta Halilintar belum lama ini sempat berpergian ke Singapura Maka dari itu supaya ada kepastian hukum dan keadilan maka harus dicegah ke luar negeri Dia melanjutkan bahwa dalam waktu dekat ini Atta Halilintar akan menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like komen dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!